Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memilihan tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab antar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kami kembali mengingatkan kepada seluruh pasangan calon untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema yang diusuk malam ini. yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan kami juga ingatkan kembali kepada para pasangan calon untuk tidak menggunakan singkatan istilah dalam asing atau mengajukan pertanyaan. Dan jika menggunakan singkatan atau istilah asing agar menjelaskan terlebih dahulu artinya. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk mengajukan pertanyaan 1 menit dimulai sejak berbicara. Terima kasih. Mas Dharma dan Mas Kun Wardana. Tentu saya gak akan bertanya tentang Disneyland. Cuman kebetulan kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari dan ke Pulau Untung Jawa. Masyarakat di sana bertanya kebetulan juga di sini ada dua teman saya yaitu Mas Rama. Beliau adalah RW di Pulau Untung Jawa dan Mas Riki. Warga Pulau Seribu itu masih mengeluh soal transportasi dan air bersih. Nah pertanyaan saya bagaimana strategi Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Itu mungkin lebih real. Terima kasih. Baik cukup. Bapak ingin ditambahkan waktunya masih panjang? Cukup. Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 waktu Anda 2 menit semenjak Anda berbicara. Baik terima kasih Pak Rano, Karno. Masyarakat di Pulau Seribu itu bisa kita berdayakan untuk menanam, memberdayakan rumput laut. Untuk apa? Untuk bioenergi. Sehingga dari rumput laut tersebut kita dapat mendapatkan tambahan dana untuk desalisasi supaya memudahkan untuk mereka mendapatkan air minum. Desalisasi adalah satu teknologi yang mengurangi kadar air untuk bisa dikonsumsi. Nah, dari hasil bioenergi tadi yang merupakan program juga dari Pak Prabowo, maka kami mendorong untuk mengadakan energi bio, bioenergi melalui pengembangan rumput laut. Saya rasa itu dari kami. Mungkin ditambahan? Untuk transportasi tadi kita juga sedang mengkaji bagaimana transportasi itu bisa dibuat untuk kelancaran khususnya peningkatan perekonomian di Kepulauan Seribu. Dan kami juga menginginkan adanya konektivitas internet di Kepulauan Seribu. Sehingga kesejahteraan dan kesetaraan itu bisa muncul. Yang saat ini memang penduduk di sana masih banyak di kalangan bawah. Sehingga dengan konektivitas internet di sana ini bisa membantu kesejahteraan, juga membantu dari semua sisi ekonomi, transportasi, dan juga bagaimana perumahan di sana juga bisa ditingkatkan. Ya, intinya... Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban yang diberikan pasangan calon nomor urut 2 waktu 1 menit. Mas Dharma, barangkali yang saya bertanya satu tentang masalah transportasi. Masalah air bersih itu saya paham tentang rumput laut karena kebetulan di daerah bayah. Saya pernah menanam rumput laut. Saya memberdayakan masalah kat sana. Cuman transportasi di Pulau Seribu ini adalah transportasi antar pulau. Mereka masalah sekali. Bahkan, kalau kami besok menjadi wakil gubernur dan gubernur, yang dibilang SPBU terapung akan kami adakan lagi. Sekarang di sana nggak ada SPBU terapung. Jadi bagaimana mereka bisa menggunakan alat transportasinya kalau solarnya tidak ada. Nah, jadi barangkali itulah harapan mereka mudah-mudahan transportasi laut dan air bersih ini harus ada solusinya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, cukup. Waktunya masih ada apa Pak? Cukup. Kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan respon dari tanggapan paslon nomor urut 3. Waktu ada satu menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi tentunya kita harus menyiapkan yang namanya transportasi terintegrasi. Sehingga transportasi yang ada bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi di sana. Nah, transportasi yang terintegrasi ini tidak hanya urusan mengangkut manusia, tetapi diperlukan juga untuk mempermudah pengiriman logistik untuk kebetuhan mereka di sana. Oleh sebab itu, maka kita perlu membuat transportasi yang bukan saja urusan di darat, tetapi tentunya di laut, yang memudahkan warga dari Pulau Seribu untuk hilir mudik ke Jakarta tanpa ada kendaraan lagi, kalau perlu 3 kali sehari. Masih ada waktu, apakah cukup? Apakah cukup Bapak? Baik, berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana. Waktu bertanya satu menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Pak Kun dan Pak Dharma dan Pak Kun. Tadi kalau kita data yang ada, 98 persen pangan Jakarta ini dipasok dari luar Jakarta. Tentu rawan sekali dalam konteks ketahanan pangannya. Karena kalau bicara ketahanan pangan berarti bicara soal ketersediaan, ketercangkauan dan juga berkelanjutan. Nah, pertanyaan saya kira-kira apakah mungkin dalam konteks inflasi ini kita bisa mengurangi pangan ini berasal dari Jakarta sendiri. Lalu kalau memang bisa, kira-kira langkah konkretnya seperti apa? Terima kasih. Masih ada waktu. Masih ada waktu Bapak, cukup. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda mulai menjawab. Ada 7 langkah untuk mengatasi inflasi bahan pokok. Yang pertama, intervensi jalur tengkulak. Jadi kita bebas tanpa intervensi pasar untuk memastikan bahwa pangan ini tersedia dengan cukup. Terus kemudian kita perlu melakukan kerjasama dengan daerah. Ya kalau perlu Jakarta membuking sawah, contohnya di Indramayu. Agar perhitungan pasokan untuk Jakarta bisa terpenuhi. Dan kalau perlu juga dengan belitar dan sebagainya. Lalu kita perlu juga menyiapkan gerakan menanam. Seperti yang Pak Bang Kamil sampaikan. Bahwa menanam bisa ada di atap, di rooftop. Kemudian kita manfaatkan juga lahan-lahan yang tidak digunakan. Dan tim ekonomi adab kami akan mengajarkan bagaimana caranya untuk menanam. Kami berikan bibit sampai berhasil. Dan kalau ada keberlebihan itu bisa menjadi subsidi untuk disalurkan kepada RT dan RW yang ada. Lalu kemudian bisa juga kita menggantikan padi dengan sagu. Mungkin ini belum pernah dicoba. Tetapi pada saat kita sudah tidak mampu lagi. Maka kita perlu memasok mengganti padi dengan sagu. Lalu pengawasan distribusi barang. Agar barang cepat didistribusikan kepada masyarakat. Dan masyarakat kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi. Terima kasih. Masih ada waktu. Apakah cukup Bapak? Jadi tambahan lagi. Yaitu penggunaan vertical farming. Jadi bagaimana farming itu juga bisa dilakukan di perkotaan. Dan juga bagaimana mendorong masyarakat untuk hidroponik di kawasan masing-masing. Kawasan rumah masing-masing. Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut satu. Mohon tenang hadirin. Hadirin mohon tenang. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut satu menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut dua. Waktu satu menit dimulai saat berbicara. Baik. Sebetulnya saya fokusnya tadi adalah apakah mungkin Jakarta bisa membangun pertanian di dalam kota. Tadi sebenarnya sudah waktu tadi dalam diskusi sempat menyangkakan soal urban farming. Tapi langkah konkretnya urban farming seperti apa. Tentu kita punya sesungguhnya Jakarta ternyata punya potensi lahan yang luas. Yaitu lahan-lahan telantar. Di balik-balik gedung-gedung tinggi itu ternyata masih banyak lahan-lahan yang belum dibangun. Dan tentu kalau ini bisa inventarisir dengan baik. Dan kemudian kita gerakan anak-anak muda untuk dilatih berkebun. Maka saya yakin potensi ini memungkinkan untuk itu. Dan saya sudah mengunjungi diantaranya ada petani anggur Pak Arifin di Dorensawit. Ada lagi peternak ikan lele di Kalibata. Jadi ternyata bisa menguntungkan ada di Jakarta ini. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Paslon nomor urut 2 merespon tanggapan dari Paslon nomor urut 1 waktu ada 1 menit dimulai dari sekarang. Ya seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kami nanti sudah menyiapkan tim ekonomi adab untuk membina setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pangan mandiri tanpa harus tergantung dari pasokan luar dengan gerakan menanam. Di mana rooftop-roftop bisa kita pakai. Dan halaman-halaman di sekitarnya bahkan cukup dengan plastik pun mereka bisa menyiapkan. Dan bibit dari kami. Bibit dari kami. Kami bina. Kami ikutin sampai bagaimana tanaman ini bertumbuh. Itu akan kami bina sampai jadi. Dan setelah itu kalau berlebihan seperti tadi yang saya sampaikan akan kami siapkan market supaya bisa menghasilkan nilai ekonomi. Melalui program Getuk Tular Adab akan membuat masyarakat Jakarta tidak perlu takut lagi tidak punya uang. Baik terima kasih. Berikutnya. Hadirin mohon tenang. Terima kasih. Hadirin kami mohon tenang. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut tiga. Waktu Anda satu menit dimulai sejak berbicara. Ya terima kasih untuk pasangan 03. Di debat sebelumnya bertanya saya tentang Bandung, sekarang tentang Jawa Barat. Ya memang track record lah yang diperdebatkan. Izinkan saya tidak bertanya ke Mas Pram, beliau guru saya, saya bertanya ke sahabat saya, Pak Rano Karno. Bang Rano, Anda pernah jadi wakil gubernur Bu Atut, kemudian naik menjadi gubernur Banten. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil malah turun, 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya, sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 1. Sebentar Bapak, silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Bang Emil mungkin pura-pura gak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma satu tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur. 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur. Saya jadi gubernur satu tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000. Sampai hari ini mungkin akan bisa cek, Kapolda di Banten itu ada dua. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya dua, Kang. Pangdam Siluangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin, bagaimana hasil berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat katakan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur, Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai band diberikan kepada Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritoris, sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi Alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, Insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang akan impikan itu tadi. Mungkin itu jawaban. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan atau cukup Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Berikutnya kami persilakan, pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3 waktu 1 menit dimulai sejak berbicara. Saya pertanyaan ini karena survei mengatakan rakyat Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama bang, pangdamnya dua, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga dua, Depok Bekasi Metro sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun, bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya lima tahun naik 3 persen. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih, kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita. Atau abang, terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu ada satu menit, dimulai dari sekarang. Kang, Kang Emil yang saya hormati. Kalau saya bisa ngebenahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa ngebenahin kampung saya sendiri di Jakarta? Kalau saya nggak bisa ngebenahin kampung saya di Jakarta, saya nggak maju jadi wakil gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI, Kang. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya, saya harus benahi. Kalau bicara pengalaman, barangkali antara kita berdua, Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya yang menjadi gubernur. Nah mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju. Mungkin itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan atau cukup? Cukup baik. Berikan aplaus yang meriah untuk sesi yang sangat menarik ini. Tanya jawab tanggapan antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. sudah memberikan sesi yang luar biasa. Betul sekali. Sangat seru ya, Friska. Tapi kita tidak berhenti sampai di sesi ini. Kita akan kembali dengan sesi penyampaian pernyataan penutup dari seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Tetap bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.